waduh ternyata sensi no case udah balik lagi ke sensi tinggi hah oke guys jadi kali ini kita bakal review sensi no case lagi nah ini sensi no case ternyata balik lagi ke sensi tinggi ya guys ya sebelumnya gue review sensi no case terakhir dia sensinya medium atau agak akurasi dikit gitu ya medium lah medium akurasi gitu ya tapi sekarang udah naik co nah kita langsung aja liatin nah ini gue sudah pake sensi no case alangkah baiknya kita share kode sensinya dulu ya biar kalian langsung penasaran pengen liat juga gitu ya pengen nyobain sensi dari no case terbaru ini gitu ya gue agak kaget kemarin pas review sensi secara live di tiktok di youtube ya sorry sorry di youtube guys di youtube ya gue gak nge-revisensi jadi kalo kalian pengen liat gue live silahkan follow tiktok gue kalo gak youtube itu gue live nya itu seminggu sekali tapi gak tau sih mungkin di bulan november ini gue bakal sering live di youtube juga gitu ya jadi di subscribe aja dan di tunggu aja gitu ya stay tune terus guys nah kita langsung perhatikan jauh nanya ini bahasa mandarin atau bahasa jepang ya atau bahasa jawa gitu guys pokoknya ini no case aja gue berteman kok ya sama no case ya gue butuh klarifikasi dari mas no case nih ya mas no case kenapa gitu ya sensinya malah naik lagi ke sensi tinggi gitu ya sensi agak tinggi lah gitu ya gak tinggi banget cuman yaudah masuk ketogeri sensi tinggi gitu ya kenapa mas no case aku butuh klarifikasi mas no case ya kalo ada nanti komen ya di kolom komentar oke disini kita langsung aja liat pandangan bebas disini aman terus di kameranya rendah 55% di ades 50 di giroskop noh noh guys liat guys giroskopnya ini giroskopnya lumayan tinggi ya beda dari sebelumnya ya terakhir gue revisen sih ya mungkin sebelumnya no case juga udah tinggi tapi mungkin gue belum revisenya no case gitu ya nah ini tinggi guys berubah pokoknya semenjak gue revisenya dia terakhir nah untuk di giros ADS disini kita liat tidak ada perubahan ya aman oke kita langsung gunakan layout saja guys nah disini kita bahas sedikit di kameranya ini agak rendah tapi gue di gameplay tidak menghidupkan horizontal ya jadi ya aman tidak aman ya lebih ke kondisional aja sih ya tapi di gameplay gue gak pake horizontal di ADS ini beda dikit ya ADSnya ya masih ada ADSnya untuk Yuseno Giro kayaknya agak rendah sih ya jadi mungkin kalo mau pake Yuseno Giro hidupin aja horizontalnya gitu ya mungkin bisa membantu guys untuk di free look standar Giroscope nah jadi sensi dia ini menurut gue bagus ya sekarang ini lebih condong ke movement sih menurut gue ya memang cross combatnya lebih dominan untuk sensi kali ini ya dari sensi no case ini dan untuk kali 3 kali 4nya gue rasakan kali 3nya sih yang lebih kerasa untuk tracking gitu ya jadi player-player yang geraknya suka jiggle-jiggle gitu ya mungkin ini kali 3nya bisa sih ya jadi ya ini sensi kali 3 yang movement pas lah gitu ya ini yang mungkin kalian bisa cari-cari gitu ya kalian bisa jadikan acuan gitu ya sensi kali 3 untuk yang spray casual atau spray-spray tracking ini juga bagus gitu ya nah untuk di kali 4nya normal gue suka juga ya gak ada masalah jadi ini masuknya ke medium sih jadi gak terlalu rendah banget ini medium guys ya kali 4nya nah untuk kali 6 kali 8 enak juga untuk main sniper bolt action buat main damage enak tapi buat spray aim fraud gak tau ya kita testing tipis nanti guys nah disini kita lihat di kali oh sama aja ya di Giro ADSnya guys di Giro ADSnya sama aja tidak ada perubahan so kita langsung aja testing tipis kalau kalian pengen layoutnya silahkan aja cek videonya mas no case terbaru ya nanti gue cantumin di deskripsi kalau gak ada pin komen seperti biasa alright kita langsung aja ini udah disediain ya ini gue ada di training ground ww mungkin nanti gue juga bakal kasih kode map ww nya nah disini gue butuh kayak sniper kali ya kita mulai testing dari redot redot nya not a big fan lah ya tapi oke ya not a big fan but oke lah kali tiga kali tiganya untuk tuntik agak kurek ya tapi sekali lagi ya gue bilang tadi jadi kali tiga seperti ini enaknya buat spray-spray kasual aja jarak-jarak yang mungkin agak jauh jarak segini agak susah guys mungkin jarak segini ya enak itu ya ini untuk tracking juga enak enak guys enak ya enak ya nanti di komen lagi bang wah ini jelek juga kali empatnya lumayan ya kali enamnya spray-m4 agak berat di combo sama ades agak berat juga sih guys jadi kayaknya enggak rekomendasi buat spray-m4 guys kecuali kalau tiarap mungkin bisa ya oke nah untuk main sniper untuk kali enamnya uh enak cowo enak cowo enak cowo kali delapannya enak ya enak ya kali delapannya juga enak guys untuk main sniper udah pas lah ya jadi menurut gue udah enak sih ya overall udah enak guys nah memang gue bilang tadi gitu ya sensi dia yang sekarang ini lebih ke close combat sih ya lebih konsens lebih condong ke close combat guys ya jarak-jarak menengah close encounter ini enak banget gitu ya jadi kalau kalian cari sensi-sensi reflect ini juga cocok nih ya oke itu dia untuk sensi no case untuk kali ini menurut gue udah bagus jadi gue kasih nilai delapan pas sepuluh kita langsung aja ke gameplay ya let's go selamat menurut gue selamat menurut gue selamat menurut gue lumayan 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 biar bersih biar tampak biar bersih tetap tenang guys tetap tenang ya tambah dikituluh oke uh what the f di asgar pulang-pulang paling ganteng-ganteng ya Allah ya Allah ya Allah Uuuuuh Revenge Udah gue lontong kayanya Udah 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 Zombie bang kayaknya Wuh Wuh Gini 기는 DI TU Udah